Terima kasih telah menonton 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 Tentang 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 Bapak Contoh 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 Tentang 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 dengan tangan Bapak Ibu Masalah Ini ku niatin Kanjeng Nabi Pahala Hukumnya Sunnah Dari hal-hal yang sebele Ini ku betah Petunjuk Pitulunganipun Allah Adab yang ke nomor Sakla jengi pun Adab cara dahar Kalau panjiranku Sing say Lenggah Nopo berdiri Lenggah Nopo berdiri Lenggah Untuk berdiri Kapan Bapak Ibu Makan dengan berdiri Adatnya Bukan adat kita Bukan adat kita Adat kita Nek lenggah Nek nopo nek dahar Dengan cara duduk Dengan cara duduk Saat menikah Sudah mulai Berubah Makan dengan berdiri Masya Allah Nek jaman dien Jenengi nopo Piring nopo Piring terbang Botan gelas Melayu Piring terbang Dan biasanya pun Oke Seng gresulong Gresulong Biasanya Nek jame Keri Diteko Keri Gresulong Terus Akhirnya Rasito Dah Dah Mergane Tidak 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 Setunggal Kalian Nek Tidak Bapak Ibu Adab cara makan Tidak 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 Adab yang Saat Masalah Dahar Malik Tidak Malik Tidak Tidak Ditek Apa Disisak Tidak 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 Disisak Adab kita makan Nek dahar Ditelas Tapi banyak orang Jaman saat ini Nek dahar Cuman sedikit Ditinggal Masa Allah Apakah kita tidak Malu Datang Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau panjang Sambil Tanyuun rezeki Datang Eh di kei rezeki Malah dibuang Bersyukur 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 Tidak mencerminkan Orang yang bersyukur Bersyukur Masya Allah Simbah riyin Sambun Nek mangan Nganggu tangan Tangan Leng Lenggah Ngerti Terus di Entek Kena ratindak Apa Ya Dan ini Btn 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 Dinaungi Malaikad Dijamin Melebut suara Suara New da Tau Masya Allah pitu-pitu lungan Ini masya Allah Ini aku tidak ada goda Ini pun kadang Kadang banyak di goda Aku ngaji, kadang ngaji Mereka urusan itu Saat ini dinten apa Bapak Ibu? Ahad Tanggal apa itu? Songo Tanggal Songo April Dinten Ahad tanggal Songo April pengajian Di Masjid Al-Ayis Jam 6 sampai jam 7 E ternyata ada barengan undangan Undangan Pembagian Sembaku Pembagian Sembaku harinya hari Ahad Jam 6 sampai Jam 7 pagi Terus disamping pembagian Sembaku Pembagian THR 1 juta Nah Kinten-kinten Bapak Ibu Milih Singkundi Pilih ngaji Mau pilih Sembaku Nah Sembaku ya Pak Sepakat ini Bapak Ibu Dunia itu kadang melenakan Dan melupa Melupakan datang akhir Akhirat Masya Allah Bal tuqthirunal hayata dunya Wal akhiratu khairu Wa aba'ah Bahkan kalian mengutamakan urusan duni Dunia Padahal akhirat itu lebih baik Lebih baik dan lebih kekal Masya Allah Terus Bapak Ibu Milih kelopan Dipun paringi enteng Anggini pun ngaji Anggini pun kelopan Dengan tadaru semua Alhamdulillah Bapak Ibu Bulan Ramadhan Dipun wastani Seharus siyam Bulan Allah Maji Pake Milih Milih Gopwa Pasa Kulau panjang dengan siyam Walaikum warah Ramadan Man soma Ramadhana imanan Wahdi Saban Gufirallahu mataqadamamindan Bindan Bindan Pasa Walaikum warah Ramadan Kanti iman Dan ngarep Arapkan cara Allah Bakal diapura Dosa Dosa Ini yang Sambun Sambun Pasa ini Ini yang Kudu nyuun Tulung datang Allah Nyuun hidayah Betunjuk Di tulungan ini Allah Sebab Ada wong niku Ulang Ramadan Ada orang Ada orang Ada orang Ada orang Ada apa Ada yang Ada Mula bapak ibu bersyukur Kalau panjenengan memperbanyak amal soleh Menghidupkan malam-malam Orang-orang banyak berdiri Atau menghidupkan malam Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bular Ramadan Di penawas tani ugi Sahrul Aytam Kalau panjenengan saatnya Banyak berbagi Datang tiang-tiang miskin Anak-anak ya Yatim Aku karu wong sing nanggung Anak yatim Sesu neng suarga Sesu neng akhirat cerak Seperti dekatnya dua jari Cerak datang kanjeng Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Banyak berbagi Banyak saudara Terutama kepada fakir miskin Dan anak-anak ya Anak-anak yatim Anak yatim Anak yatim adalah orang yang kehilangan bapaknya Dia sebelum Dia sebelum Jadi ini umurnya seketahun Atau ngaku ya Yatim Anak yatim adalah orang yang kehilangan bapaknya Tapi sebelum Itulah anak yatim Berbagi Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu yang biasa menghitung zakat malnya setiap tahun Mohon ke Bapak Ibu Saat menikah dihitung Dikunggung Mungkin sudah sampai Nisop Nisop ini Bintan Nisop ini Batasan Batasan Wajib Ngetok Zakat mal Tiap tahun Bintan Nisop 85 gram emas Masak menikah Saat garam Pintan Ibu Satu juta Nanti itu Mas Mas Nombor Nge 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 Mas Joko gede banget Nge Tata Bapak Ibu Jangan berhubung Lepan puluh lima gram Misalkan Satu juta Saat garam Berarti Nisop Wolong puluh lima Yuta Lepan puluh lima Juta Itu adalah Nisop Batasan Dewa ini Kudu Ngetok Harus Mengeluarkan Zakat malnya Sudah sampai Satu tahun Dihitung Romantuan Wini Saat menikah Ketemu 85 juta Lebih Duit Satu juta Berarti Ngetok Dua setengah Per Persen Hukum Wajib Nek Ngetok Kena Sik So Disik So Disetri Kudu Gere Disetri Kudah Wajai Masya Allah Orang yang menahan Tidak menunakan Zakat Sik Dihitung Apa Mawon Siji Tabungan Nek Duit Tabu Tabungan Tabungan Dihitung Terus Terus Pihutang Pihutang Yang mudah Diambil Mudah Diminta Disileh Duit Seket Nyuto Kalau Kalau Kancanya Kalau Tanggan Maka 50 juta Itu adalah Miliki Milik Kita Karena Mudah Dia Ketika Mengembalikan Itu Dihitung Lajeng Nopo Malih Aset Nah Aset Kalau Pantangan Punya Herta Wujudnya Nopo Barang Barang Misalnya Pun Doltinuku Rumah Jual Beli Motor Jual Beli Mobil Maka Sesuatu Barang Yang Sudah Diakat Jual Belikan Dihitung Menjadi Kekayaan Kita Niku Melebut Di Dihitung Ngeta Niku Datus Bapak Ibu Digunggung Ngeta Jual Beli Jual Beli Misalkan Bahan Bangunan Dihitung Barang Niku Pintan Total Kekayaan Nipun Ada pun Alat 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 Untuk Misalnya Jualan Bakso Niku Berobak Dihitung Yang Dihitung Yang Berputar Yang Berputar Itu Bagian Dari Harta Kita Bapak Ibu Yang Itu Tiap Tahun Kudu Dihitung Kalau Sudah Sampai Nisop Dikeluarkan Nek Satus Yuta Berarti Rung Yuta Setengah Nek Rung Atus Yuta Lima Yuta Kadang Bapak Ibu Allah Menitipkan Hartanya Untuk Hanya Orang Orang Miskin Lewat Kita Dulu Kita Tidak Punya Dulu Kita Miskin Sekarang Allah Berikan Kita Kekaya Kekayaan Bersyukur Datang Allah Kita Bisa Berbagi Kepada Saudara-saudara Kita Fakir Miskin Dan Anak-anak Ya Anak-anak Yatim Diutamakan Diutamakan Yang terdekat Dulu Kalau ada Keluarga Keluarga Miskin Orang Maka Itu Yang Didahulu Didahulukan Didahulukan Dari Mulai Yang Terdekat Termasuk Soda 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 Yang Diutamakan Yang Terdekat Terlebih Dahulu Nek Soda Datang Tiang Sanes Pahalani Siji Pahalani Soda Nek Pahala Kalih Kerabat Sanak Family Hubungan Darah Pahalani Pun Kalih Siji Pahalani Soda Nomor Loro Pahalani Silatur Rahim Pahalani Pun Kalih Ngetar Bapak Ibu Jambar Makumullah Niki Datas Sehrul Aytam Bulan Allah Gimini Memberikan Kesempatan Datang Kulapan Berbagi Datang Anak Anak Yatim Tiang Miskin Bulan Ramadhan Dipen Wastani Sahhrul Kur'an Bulan Allah Nurunakan Al-Qur' Al-Qur'an Allah Ndika Sahhrul Ramadhan Al-Ladhi Unjila Fihi Al-Qur' Al-Qur'an Huda Linnasi Wabayyinati Minal Huda Wal Fur'kan Bulan Ramadhan Allah Nurunakan Al-Qur'an Fungsi Nenapa Huda Linnas Kanggeh Petunjuk Datang Menung Menung Sok Wabayyinati Lan Penjelasan Minal Huda Seking Petunjuk Menikau Wal Fur'kan Lan Pembeda Antara Kebenaran Dan Kebatil Kebatilan Jadi Kur'an Mengguh Kulopan Jenengan Dato Sagan Petunjuk Kulopan Jenengan Berarti Nek Nenu Kur'an Siji Kulopan Jenengan Harus Membaca Kur'an Diusak Bapak Ibu Kulopan Jenengan Sering Membaca Kur'an Beda Nenu Kiro'ah Kalih Tilawah Nek Kiro'ah Nek Umum Mocor Kur'an Mocor Majalah Mocor Hanya Khusus Untuk Kitab Suci Tilawah Tulkur Kur'an Mengguh Bapak Ibu Jamaah Rahimakum Salah Tunggal Fadilah Rasulullah S.A.W Menikau Ikra'ul Kur'an Fa'innahu Sayakti Yawmal Kiyamah Safi'an Di Ashabihi Bacalah Oleh Kalian Al-Quran Woconan Al-Quran Fa'innahu Saktam Al-Quran Sayakti Yawmal Kiyamah Bakal Teko On Dino Kiyamah Safi'an Li'ash Habihi Bakal Ngekai Safaat Kan Jumong Sing Dino Mo Coal Al-Quran Dino Dino Pahal Nipun Kak Ketah Dino Dino Saktam Amal So Amal Soleh Nopo Niku Contoh Nipun Poso Kalih Al-Quran 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 Nuhasya Muyasfa'ani Yawmal Kiyamah Poso Kalih Al-Quran Sesu Bakal Ngekai Safaat Dengan Izin Allah Bapak Ibu Onain Dino Kia Dino Kiyamah Perbanyak Baca Quran Satu Hurufnya Pahal Pahal Man Kor'ah Harfan Fikita Billahi Falah Hulhasanah Tiang Engkeng Maus Al-Quran Setunggal Huruf Niku Unten Pahal Nipun Satu Pahal Fal Hasanah Tubi Asri Am Talihah Setunggal Kesainan Dilipat Gandakan Ngatas Demuki Sedosok Kesainan Bapak Ibu Alif Lam Pintan Huruf Tiga Huruf Pintan Pahal Sampai Tiga Puluh Masya Allah Tiga Puluh Kebaikan Tiga Puluh Pahala Perbanyak Kiraatul Quran Perbanyak Dilawatul Quran Nabi Muhammad Sallallahu Menikau Menikau Tidaklah Berkumpul Satu Masjid 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 Allah Yatsluna Kitab Allah Lajeng Kau Niku Do Gelem Mocok Quran Waya Tadarus Nahu Bainahum Lajeng Do Gelem Tadarus Tadarus Niku Saling Mempelajari Saling Belah Belajar Jadi Tilawah Lajeng Tadarus Tilawah Niku Mocok Quran Tadarus Niku Mempelajari Isyial Al-Quran Al-Quran Ila Ila Nazalat Alimu Sakinah Kecuali Akan Turun Kepada Mereka Asakinah Ketenang Ketenangan Tenang Atini Tentram Atini Mocok Kur'an Sa Maknani Niku Tomba Adi Nah Bapak Ibu Kecuali Akan Turun Kepada 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 Ketenangan Atini Tentram Lajeng Allah Liputi Dengan Rahmat Dipun Liputi Rahmat Dipun Allah Lajeng Napa Wahafat Humul Malaikah Dinaungi Kalih Malaikah Masya Allah Lajeng Napa Lajeng Allah Sebut Sebut Naminipun Tiang Niku Sing Do Gilem Mocok Kur'an Sing Do Gilem Tadarus Di hadapan Para Malaikah Raman Bangga Bapak Ibu Kita bersyukur Bisa Membaca Kalamu Kalamullah Itulah Membaca Kur'an Nomor Kalih Ada Kulau Panjenangan Interaksi Kulau Panjenangan Kalih Kur'an Nomor Kalih Memahami Kur'an Utawi Tafhimul Kur'an Kur'an Niku Kudu Difaham Difahami Tidak cukup Dibaca Semoga Bapak Ibu Kita tingkatkan Interaksi Kur'an Kalopan Jenangan Dengan Kur'an Membaca Alman Kur'an Mengerti Maksud Bapak Mengerti Maksud Bapak Ibu Terus rampung Termasuk pendidikan TPA-TPA Kita tingkatkan Sebagian TPA Tapi sebagian pendidikan Kurikulum Sampun wisuda Niku wis dianggap Sampun rampung Wis iso mojokur Akhirnya apa Setelah TPA Wis ora gelap Ngaji Bapak Ibu kita siapkan Generasi-generasi Setelah TPA Anak-anak setelah Ada fase praremaja Unten fase remah Unten fase pemuda Dan ini perlu kita Perhatikan pendidikannya Bapak Ibu Ketika anak Sampun lulus Sakit mojokuran Tingkatkan Ada pendidikan yang lain Perdalam masalah Tajwid Masalah fikir Masalah akidah Masalah Ah Ahlak Ini Sampai akan datang Lari-lari Bapak Ibu Kadang terjadi Anak Niku Mocone pinter Mocokur Banyak Bapak Ibu Banyak Bapak Ibu Karena apa Karena membaca Harus memahami Tujuan Bapak Ibu Membaca Membaca Mereka hanya wasilah Untuk memahami Setelah membaca Kita harus Paham Kadang kita itu Tidak penasaran Kelopan Janiku Seorang penasaran Isau mojok Ini durung Ngerti arti Ini orang penasar Penasaran Ini kira aneh Ngerti Menggak Kelopan Janikan Kita tingkatkan Ini isau mojok Durung Ngerti arti Kita bertanya Kepada Ahlil ilmu Karuporok Guru Yang mengajarkan Tentang Maknani pun Al Al-Quran Niku wahu Mocok Quran Sa Maknani Semoga Bapak Ibu Kita tingkatkan Lajeng Saksamun Tafsirul Quran Diperdalam Al-Quran Lajeng terakhir Tadbikul Quran Ngamalki Isi Al Al-Quran Niku wahu Bapak Ibu Al-Quran Banyak isi-isinya Unten Akhidah Unten Tauhid Unten Fikih Unten Mu'amalah Unten Kisah-kisah Terdahulu Disebut Ke ciri-ciri Ahlu Suar Suar Disebut Ke ciri-ciri Yang bakal Mereka Semua ada Dalam Quran Dan dijelaskan Lewat Sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mulakan Nabi Menekong Ndiko Taruktu Fikum Amraini Tak tinggal Kemarang Sira Kabeh Rang Perkoro Intama Saktum Bihima Jika kalian Berpegang Kepada Keduanya Lantadzillu Ba'daha Abadan Sirora Bakal Sesat Lawas Lawasi Nopun Niku Kaleh Al-Quran Lansunahipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini Bapak Ibu Termasuk Masalah Rumah Tangga Masalah Keluarga Itu Sudah Dijelaskan Dalam Agama Islam Lewat Quran Dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Contoh Bapak Ibu Contoh Dalam Masalah Akidah Wa'butulloha Walatusrikubihi Say'a Wabilwalidaini Ihsanan Lampodon Nyembawa Marang Allah Sembahlah Allah Walatusrikubihi Say'a Dan Jangan Kalian Sekutukan Allah Dengan Sedikitpun Wabilwalidaini Ihsanan Dan Kepada Orang Tua Berbuat Baik Niki Mengajarkan Adab Kepada Kita Menyembah Kepada Allah Ugi Kelopan Dengan Bekti Datang Tiang Sebuh Kepada Orang Tua Orang Tua Bapak Ibu Jaman Semenikon Luar Biasa Kita Sampaikan Bapak Ibu Berita Yang Baru Viral Baru Viral Niki Sepatus Kelopan Dengan Sakit Merenungkan Betapa Luar Biasanya Jaman Semenikon Pentingnya Kita Ngaji Pentingnya Pendidikan Akhidah Pentingnya Membentangi Umat Islam Generasi Generasi Menikau Kantinopo Akhidah Tauhid 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 Sergeb Ibadah Sergeb Ngaji Penting Bapak Ibu Berita Yang pertama Seorang Anak Niku Membunuh Ibunya Membunuh Ibunya Di bulan Ini Bulan Ramadhan Ibunya Sedang Membaca Quran Sedang Dilawat Al-Quran Dibunuh Anak Kandungnya Sendiri Yang Dibunuh Ibu Kandungnya Sendiri Anak Sing Digedaki Anak Sing Dilahir Anak Sing Dirawat Sampai Besar Ternyata Dialah Sendiri Yang Membunuh Ibu Ibunya Ternyata Bapak Ibu Anak Itu Di dalam Narasi Berita Menikau Kabar Ibu Punya Buku Buku Yang Itu Dikatakan Buku Untuk Mengamalkan Ritual 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 Akhiripun Ibu Ibu Membakar Bukunya Dimusnahkan Anaknya Terus Nesuh Anaknya Marah Nesuh Kemudian Ibunya Sampai Dibunuh Ritual Mengatakan Hati-hati Bapak Ibu Monggo Kelopan Jangan Jangan Percaya Hal Hal Yang Demikian Kalau Panjeng Yang Diamalki Yang Cetak Cetak Tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Jangan Mengamalkan Apapun Bentuk Ritual Ibadah Yang Dipun Contohkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Bapak Ibu Mayit Jenazah Di kubur Dibongkar Dimakan Masya Allah Kok Saga Ngatan Itulah Ritual Ritual Dia akan Dibimbing Oleh Setan Hati-hati Bapak Ibu Monggo Kelopan Dengan Bentangi Generasi Generasi Kelopan Dengan Anak Kelopan Pastikan Yang Yang Bersumber Sekarang Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Ngamalki Ajaran Ajaran Seng Orang Tentunan Ini Mungkin Sesat Menyesat Menyesatkan Akhirnya Niki Luar biasa Niki Monggo Benteng Ketika Kita Dapatkan Anak Kita Kemudian Berubah Sikap Jadi Pendiam Menengwai Rakuna Komunikasi Kita harus Respek Sebagai Orang Tua Terutama Ibu Ini Anak Aku Ngopo Kok Dapat Ini Terus Pendiam Apakah Punya Masalah Apakah Stres Karena Banyak Urusan Banyak Mungkin dengan Temannya Kan Saget Ataukah Ini Seperti Kasus Menengwai Karena Melakukan Sebuah Ritu Ritual Sudah Dibimbing Oleh Setan Tidak Lagi Tahu Tentang Ibu Mana Orang Tua Karena Dia Sudah Salah Jalan Kasus Yang Pertama Yang 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 Kasus Di Banjar Negara Di Banjar Negara Jaman Canggih Jaman Modern Midsos Masya Allah Oke Wong Pinter Tapi Masih Ada Orang Yang Percaya Dengan Dukun Yang Mengaku Menggandakan Uang Kerasan Bapak Ibu Masya Allah Kok Saget Kita Bapak Ibu Dibimbing Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Jangan Percaya Dengan Hal Demikian Man Atta Kahinan Sopo Sing Teko Marang Dukun Paranur Maksing Isong Ganda Kinget Niku Ngaku Ngaku Sing Hoib Fasa Allahu Lajeng Bertanya Tentang Sesuatu Fayusad Dikuhu Lajeng Bener Kip Perkataan Nisi Dukun Niku Latuk Balus Solat Arba Inayawan Orap Bakal Ditompo Solat Patang Beluh Di Dino Orap Oras Solat Dosa Solat Orad Ditom Orad Ditompo Kita Diajarkan Berdantung Tawakal Datang Akhirnya Percayang Ngaku Orang Kenandunya Dewanya Malah Akhiratnya Ruki Akhirnya Dibunuh Bapak Ibu Setunggal Kali 12 12 Orang Mati Sia Sia Mati Sia Masya Allah Dijanjaki Pitang Pulau Yuta Makin Ibu Terus Jebul 5 Mil Milyar Ibu Ibu Bapak Bapak Sia Pitang Pulau Yuta Tidak Sulat Jadi 5 Milyar Percaya Apa Bapak Bapak Sia Ngomong Guru Orang Percaya Bapak Percaya Terus Diapus Diapusi Jangan Percaya Itu Mesti Ngapus Ngapusi Aneh Di dalam Berita Dukun Selamat Dukun Selamat Dukun Dukun Duit Kan Setor Pitang Pulau Yuta Uangnya Itu Tidak Bayar Utang Coba Kan Aneh Tidak Dukun Dukun Duit Utang Tidak 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 Milyar Tidak Duit Utang Tidak Tidak Orang Boa Akal Tidak Tidak Masuk Akal Tidak Aneh Tidak 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 Jangan Percaya Bapak Ibu Apapun Modusnya Apapun Perkataannya Jika saya tidak 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 Bapak Ibu Tidak 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 Terus Kejadian Menikah Jadi Ibroh Pelajaran Tidak Tidak Akhirnya Pidang Peluh Yuta Ditagah Tidak Dijolak Jaluk Rajebol Pidang Akhirnya Diracun Yang Dira Diracun Akhirnya Mati Dipendam Sampai Dua Belas Orang Masya Allah Ini Masya Allah Pidang Peluh Yuta Siasi Siasia Orang Oleh Lima Milyar Malah Terus Meninggal Dunia Masya Allah Ini Dan ini Sudah Berulang Kali Dulu Pernah Kasus Dimas Dimas Ini Kasus Penggandaan Uang Percaya Bapak Bapak Percaya Sama Sama S-TUNI pun S-TUNI pun Klasik Bapak Ibu Tapi Karena Ternyata PR Dakwah Akidah Ternyata Memang Penting Sekali Zaman S-TUNI Sudah Mulai Keren Sudah Mulai Berkembang Lebih Nyantrik Bapak Ibu Contoh Ada Kasus Investasi Saya punya Usaha Kalau Nanti Bapak Investasi Saya 5 juta Nanti Perbulan Saya Transfer 500 Ribu Tinggal Duduk Manis Di rumah Saya Kirim 500 Ribu Nanti 5 juta Akan Saya Kembangkan Akan Saya Jadikan Usaha Usaha Nanti Kalau 10 juta Tinggal Kalikan Dua Berarti 1 juta Berarti Nanti Kalau 100 Juta Sudah Banyak Bapak Tinggal Di rumah Duduk Manis Nanti Dapat Transfer Uang Akhirnya Banyak Orang Tertipu Mungkin Sampai Puluhan Orang Ratusan Orang Ketika Sudah Pada Setor 10 juta Akhirnya Terus Melayu Berarti Dia adalah Peni Penibu Unten Bapak Ibu Kita Berfikir Yang Cernih Kita Gunakan Akal Sehat Jangan Percaya Dengan Hal-hal Yang Demikian Hidup Yang Wajar Akidah Yang Kuat Akidah Yang Kuat Mulau Dipenajari Kalian Allah Kul Inna Solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Kandak Muhammad Inna Solati Sak Temenya Solatku Wanusuki Lan Ibadahku Wamahyaya Wamamati Hidup Dan Matiku Lillahi Rabbil Alamin Kita Serahkan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dipenajarakan Kulau Panjir Datang Allah Kalian Allah Nyembah Datang Allah Datang Allah Subhanahu Wata'ala Kita Gantung Datang Allah Wata'ala Kulai Rezeki Nyumun Datang Allah Kita Bisa Berwasilah Dengan Istighfar Istighfar Wastaghfiru Rabbakum Innahu Kan Ghofar Yursilis Sama Alaykum Mitra Wayum Ditukum Bi Amwali Wabanina Waya Jalakum Anhar Ternyata Fadilah Ibu Tiang Sing Remen Istighfar Nyumun Ngapun Tendatang Allah Wayum Ditukum Bi Amwali Wabanina Allah Akan Memperbanyak Harta Harta Dan Anak Harta Dan Anak Untuk Untuk Rencang Bapak Ibu Dia Sudah Lama Nikah Dia Dipun Paringi Putra Lajeng Nyewon Piresaw Dateng Sengalipun Guru Ustadz Mampu Guru Lajeng Dipun Sarankan Perbanyak Istighfar Istighfar Akhiripun Bapak Ibu Memperbanyak Dibaca 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 Akhiripun Bapak Ibu Dengan Izin Allah Lajeng Dipun Paringi Putra Inilah Keriman Allah Kemudian Allah Akan Memberikan Banyak Harta Dan Anak Ini Wasilah Yang disyariatkan Dalam Islam Kalian Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Kalian Allah S.W.T Inilah Datas Gula Rezeki Sing Lurus Mutansah Neko Mutansah Neng Gunung Kau Gunung Kau Gunung Mojo 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 Baik Ini Merisi Ini Gunung Mojo Baik Gunung Kemukus Gunung Sem Gunung Sem Malah Jelas Lurus Ketika Kita Datang Ke Gunung Gunung Kau Kau Kemukus Ini Maka Unten Hubungan Kalian Setan Ketika Kita Punya Ikatan Dengan Setan Setan Itu Dijalui Tolong Oraglem Gratis Gratisan Jalo Opah Opah Jendeng Tum Nah Tumbal Hidup yang Lurus Hidup yang Lurus Sebab Akhiripun Merugikan Akhirat Rasulullah Salam Nanti Bapak Ibu Sesungguhnya Jampi 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 Selain Selain Dari Al-Quran Lajeng Jimat Jimat Selain Al-Quran Watiwalah Lan Pelet Kertos Pelet Bapak Ibu Pakan Apa Pakan Lele Itu Pelet Watiwalah Masuk Pelet Pakan Lele Terus Dikatakan Sirik Pelet Pelet Seng Marai Dosen Niku Loh Pelet Pelet Susuk Sebe Lajeng Onload Jaran Jaran Goyang Lajeng Semar Semar Mesem Semar Mendem Mesem Semar Mesem Memang Nek Allah Bakal Dike Jodoh Jadi Mereka Tinggal Niku Karena Itu Nanti Akan Berhubungan Dengan Setan Dengan Setan Jaran Goyang Jaran Orang Goyang Macem Hidup Yang Lurus Jodoh Jodoh Ajarkan Kepada Anak-anak Kelopan Dengan Tawakal Datang Allah Subhanahu Wata'ala Hidup Yang Lurus Neniku Nah Orang Kenapa Ada yang Makan Ritual Biasanya Laki-laki Laki Laki Kepengen Kepengen Dati Wong Ampuh Bapak 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 Nyatanya Dicokok lembut Gatalan Bapak Neniku Orang Berarti Nandaki Menung Zonik Orang Seng Ampuh Nyatanya Disontek Malah Melayu Tidak ada yang Ampuh Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Nggak usah Melakukan Ritual Ritual Posong Tolong Dino Ngebleng Tidak usah Tinggalkan Itu semua Contohkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Akhir Mungkin Dates Kedatesan Seperti Anak Tadi Ini Pelajaran Pelajaran Penting Masalah Agidah Masalah Tauhid Seng Jejek Bapak Ini Ritual Ritual Seng Dilaguni Seng Orang Dicontohkan Nabi Tidak Kita Lakukan Islam Itu Mengajarkan Akal Sehat Tuntunan Jelas Quran Hadis Jelas Para Suhabat Lengga Malki Jelas Para Ulama Jelas Niku Agama Islam Saya Niku Jelas Bapak Ibu Kita Kembali Kepada Al-Quran Lansunah Bapak Ibu Contoh Masalah Akidah Masalah Akidah Yang Kulau Pandingan Penting Allah Menikah Iyak Nabi 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 Datang Kulau Pandingan Kulau Pandingan Leng Nyembah Namung Datang Allah Bergantung Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Barang Siapa Yang Dia Tawakal Kepada Allah Allah Akan Cukupi Semua Urusannya Termasuk Bapak Ibu Al-Quran Mengatur Islam Mengatur Dalam Masalah Rumah Tangga Rumah Tangga Sering Masalah Darurat Masalah Kerukunan Dalam Rumah Tangga Semakin Hari Semakin Banyak Masalah Dalam Rumah Tang Berujung Dengan Percerai Perceraian Sering Kita Aturakan Bapak Ibu Di Gunung Kidul Lima Ribuan Pendaftar Nikah Yang Cerai 1200 Inggil Bapak Ibu Inggil Bapak Ibu Dan ini Menjadi PR Bagi Kita Kenapa Ini Dari Gunung Kidul Nomor Kalih Bantul 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 Peringkat Kedua Peringkat Dalam hal Setelah Gunung Kidul Bantul Lajeng Sleman Kulam Roga Lajeng Kota Kota Terakhir Ini Bapak Ibu Kembali Fungsi Atau Tujuan Nikah Niku Dere Berintah Allah Dere Tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Annikahu Sunnati Nikah Niku Sunnah Ku Terciptanya Keluarga Engkeng Sakinah Mawadah Warohmah Itulah Tujuan Membina Keluarga Sehingga Ada Pernikah Pernikahan Itu Bapak Ibu Ketika Kita mendengar Paparan Dari Para Jajaran Dari Kau Ternyata Luar Biasa Banyak Masalah Bapak Ibu Komplek Masalah Sehingga Terjadi Perceraian Unten Kasus KDR KDRT Kekerasan Dalam Rumah Hati-hati Terutama Bapak Bapak Jangan sampai Melakukan KDR KDRT Kepada Istri Karena Bisa Masuk Pada Pasal Dan Pidana Hati-hati Dan dalam Misalnya Mboten Pareng Hati-hati Ada KDRT Ada yang Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri Atau Kepada Anak Atau Sebaliknya Istri Tidak Lagi Taat Kepada Suah Suami Dan Yang Paling Banyak Sebab Bapak Ibu Kenapa Kok Dikabulkan Sama Pengadilan Yang Harusnya Percerian Itu Dijauhi Kenapa Kok Banyak Dikabulkan Karena Banyak Terjadi Percek Cokan Yang Tidak Kunjung Reda Raisa Didam Hati Hati Bapak Ibu Dan Banyak Masalah Banyak Sebab Termasuk Mohon Maaf Perselingkuhan Mungkin Ponggih Perselingkuhan Ini Sudah Darurat Apa Yang Nampak Di Media Sosial Itu Hanya Pucuk Di Masyarakat Luar Biasa Dan Itu Bisa Mengganggu Hubungan Dalam Rumah Tangga Rumah Tangga Ibu Ibu Tolong Perhatikan Nabi Muhammad S.A.W Menikah Menikah Menawiti Yang Setriniku Sampun Solat Limang Waktu Pasar Ramadhan Pasar Ramadhan Dijaga Kormatannya Dijaga Menjaga Kehormatan Kehormatan Mari Kita Jaga Masing Kehormatan Kita Di Hadapan Yang Bukan Mahrum Bagi Kita Ngapun Bapak Ibu Ketika Seorang Istri Kerja Silahkan Kerja Kalau Memang Kerjaan Itu Dituntut Dan Memang Menjaga Kehormat Kehormatan Dan Tidak Melanggar Syariat Tapi Pastikan Menjaga Kehormat Kehormatan Yang Ngapun Tanya Ibu Ibu Dandang Menarik Dandang Bapak Bapak Dandang Menarik Dandang Dandang Bapak Bapak Ibu Ibu Tendalam Dandang Bapak Bapak Dandang Di luar Dandang Di rumah Dandang Kenyataan Bapak Ibu Dan Itu Yang Dihadapi Setiap Hari Setiap Hari Ini akibat Dari Banding Banding Mula Dibanding Banding Yang Dibanding 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 Nah Tunggu Ini Alkitab Ini Bojurnya Glowing Gila Glowing Gila Glowing Di hadapan Suami Pererat Hubungan Keluarga Jangan Sampai Kita Banding Banding Suami Suami Kapan Dandang Pakai Pakai Lalu Di TV TV Tontonan Yang Tiap Hari Ditonton Dan Itu Merasuk Dalam Hidupan Kelopan Jangan Di 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 Sampai 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 Dandan Macem Sampai 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 Jangan Banding Banding Suami Apapun Keadaan Suami Itu adalah Suami Bagi Is Istri Yang Allah Anugerahkan Dan Dia Salah Satu Pintu Surganya Bagi Is Istri Setuju Bagaimana Tujuh Sampai 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 Luar Biasa Luar Biasa Mulai Bapak Ibu Nyund Datang Allah Rabbana Hablana Min Azwajina Wad Duryatina Kurrota A'yun Wajalna Lil Muttagina Imam Nyund Datang Allah Ya Allah Bagi Panjirkan Paringi Pasangan Ingkeng Kurrota Ayun Seorang Suami Melihat Istrinya Masa Allah Nyes Ketika rumah Masuk rumah Istrinya sudah Dandan Nyap Ada kopi Ada teh Masa Allah Atinya Seneng Boten Disentak Sentak Jadi Suami Tidak boleh Disentak Sentak Sebagian Istri Ikatan Suami Takut Istri Perganya Sering Disentak Sentak Sentak Mula Sebagian Suamin Semakin Tua Semakin Kurus Perganya Disentak Sentak Mula Surfa Membutikan Kematian Antara Istri Dan Suami Biasanya Lebih Cepat Mana Suami Ini Bapak Ibu Mengatakan Mungkin Mungkin Kulapan Sakinah Mawadah Warahmah Putra Putra Soleh Saliha Dipun Maring Enteng Anggir Kulapan Tan Sah Mibadah Datang Allah Subhan Wa Ta'ala Amin Allah Amin Kata Kelebatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumateng Dapat Ustaz Duli Juni Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.